Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman dengan saya channel Yusuf Masri di hadapan saya ini ada sebuah miniatur ini miniatur awal-awal saya membuat saya buat tanpa sekala ini saya buat kurang lebih dua tahun yang lalu awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 ya speknya seperti ini ya ketika miniatur ini saya buat saya belum membuat channel jadi sang pemiliknya anaknya setelah melihat saya membuat channel kemudian dilihatnya ada miniatur yang menggunakan lampu jadi anak tersebut kepingin juga miniaturnya ini ini dipasangkan lampu yang menarik bagi saya di miniatur ini atau khususnya bagi anak pemilik miniatur ini karena ini cukup menjaga miniaturnya ya hanya beberapa bagian saja yang rusak di miniatur ini kondisinya masih bagus baik saya mulai saja ya proses pemasangan lampu saya mulai dari melubangi ini lampu di pinggir bak kalau saya sebut ini bukan lampu kanal tapi lampu gang kanal ya karena posisinya di gang rencananya saya pasangkan lampu led 5 mili ini nantinya saya pasangkan tiga warna nah sebentar saya lanjut untuk mengebor bagian stop lamp sebelah belakang dan juga sisi bak yang satunya lagi nah ini kedua sisi bak telah selesai saya bor untuk bagian depan ini akan saya ganti ya saya lepas terlebih dahulu saya ganti dengan menggunakan stiker saya ganti dengan stiker kertas rencana yang saya ganti hanya dua bagian bagian piece yaitu bagian depan kemudian bagian pintu belakang ini stiker yang yang rencananya akan saya pasangkan untuk piece nya ini yang berwarna hijau ini kemudian untuk pintu belakang yang ini ini nama anak dari pemilik miniatur ini selain pemasangan stiker rencananya akan saya perbaiki bagian sepion ini dia bahan untuk sepion telah saya siapkan dan juga rencananya akan saya pasang kancing di pintu belakang paku ini saya gunakan untuk tiang sepion paku seng kemudian untuk kancing pintu belakangnya saya gunakan kawat bekas payung ya saya potong dulu sepionnya kemudian saya bentuk amplas setelah itu kita lubangi kita lubangi memakai boraja teman-teman nanti takutnya pecah ini dua buah telah saya lubangi berikutnya saya buang dulu bagian kepala dari saya potong menggunakan tang potong Selanjutnya saya bentuk nah kita 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 lanjut saya pasang ke miniaturnya iya kedua spion telah selesai dipasang kita lanjut aja untuk memasang kunci pintu belakang saya pasang stiker dulu ya saya skip tapi teman-teman nah ini stiker telah terpasang berikutnya tinggal pemasangan kunci atau kancing pintunya yang ini telah saya sediakan dua buah kawat panjangnya kurang lebih 4,5 cm saya bengkokkan salah satu bagian ujungnya sedikit saja berikutnya saya bengkokkan ujung yang satunya lagi dan hasilnya seperti ini ini untuk sebelah kiri bisa kanan bisa dan yang ini dua buah telah selesai ini untuk yang sebelah kiri dan ini yang kanan iya selesai pemasangan kancing pintu belakang berikutnya pemasangan kaca kabin yang sebelah depan saya ukur terlebih dahulu kita potong agak membulat bagian sudut-sudutnya atas dan bawah berikutnya saya tambahkan di bagian pinggir-pinggirnya kabel kecil seperti ini tinggal memasang bagian yang atas untuk memasang bagian yang atas kita balik selanjutnya saya pasangkan aja ini kedua sepionnya nah seperti inilah hasil akhirnya walaupun ini sebetulnya belum selesai ya pemiliknya minta dipasangkan tenda ini sebetulnya tapi yang gak ada salahnya kita lihat hasil proses pengerjaannya beberapa jam yang lalu ini saya akan perlihatkan lampunya dalam keadaan di sekitarnya gelap seperti ini lampu depan kemudian lampu kolongnya kemudian ini lampu kameranya saya matikan ini lampu depan dan lampu kolong berikutnya kita hidupkan juga lampu baknya ya nah seperti ini ya hasilnya coba kita matikan lagi ini hidup keseluruhan kalau saya perhatikan ada yang kurang sedikit lampu kabin ini perlu di beri ini ya ya demikianlah teman-teman pemasangan lampu miniatur yang usia miniaturnya udah cukup lama ya kurang lebih 2 tahun mudah-mudahan pemiliknya senang ya Muhammad Ra'uf dan teman-teman yang menyaksikannya tidak kecewa ya mudah-mudahan terhibur ada manfaatnya terima kasih banyak saya ucapkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih